Halo semua, gue Suli. Mari kita update build-nya Luocha, sampai dengan 2.1 Hongkai Starell. Di sini sebenernya terkait build-nya tuh nggak banyak buat terkait update, tapi di sini nanti bakal ada satu build spesifik yang mana biasa digunakan di Hikinvestment. Di sini gue juga bakal bahas gimana Luocha dibandingkan sama sustainer bintang 5 lainnya, karena tentu dibandingkan awal dia rilis, kita udah dapet lagi sustainer bintang 5, dan tentu bakal jadi petahan yang cukup banyak kayak mendang-mending antar karakter ini. Di sini gue juga akan ngebahas terkait build-nya Luocha nanti di Hikinvest kenapa kebanyakan orang pada bakal pakai like on bintang 3, yaitu Multiplication. Sebelum lanjut ke videonya, kata-kata dari sponsor terlebih dahulu. SinoMarket, kalau misalkan kalian pengen top-up di Genshin atau di Hongkai Starell dan juga di game lainnya yang kalian bisa lihat di sini, gue sangat saranin sebanyak kalian cek terlebih dahulu SinoMarket. Bisa lihat di sini harga SinoMarket tuh sangat murah, dan ini bisa gue pastikan terkait keamanannya. Top-up di SinoMarket ini murah, prosesnya cepat, dan dia buka untuk 24 jam. Di sini di SinoMarket kan bisa bikin akun, dan kan nanti bisa ngisi saldo di akun kalian. Jadinya nanti kalau misalkan pengen top-up, bisa langsung ngurangin aja dari saldo akun kalian. Untuk harga yang lebih murah lagi, jangan lupa pakai kode promo SULI SINO, dan cek juga Instagram at sino.market untuk bergabung ke komunitasnya SinoMarket, biar tahu terkait update harganya, dan juga ada giveaway. Langsung cek aja SinoMarket, linknya ada di deskripsi, jangan lupa kode promo SULI SINO. Oke, untuk di awal-awal, gue bakal ngasih tau gameplaynya Luoca gimana. Di sini gue nggak kayak biasanya ngedetail terkait kitnya, cuma di sini gue bakal langsung ke gameplaynya Luoca bakal seperti apa. Di sini di gameplay utamanya Luoca, dia tuh bakal ngespam basic attack-nya doang. Jadi iya, dia bener-bener bakal pakai basic attack-nya doang. Di gameplay Luoca kalian, kalian bisa targetkan untuk selalu bisa ngespam basic attack doang. Kenapa Luoca bisa ngespam basic attack doang hanya dikarenakan dari talent-nya dia, ini bisa nge-heal satu party. Yang mana buat aktifin talent-nya, kalian harus dapet 2 stack, yang mana kalian dapetkan stack-nya kalau misalkan ngeluarin skill-nya Luoca, atau nggak dari pakai ultimate-nya si Luoca. Yang bikin Luoca juga bisa ngespam basic attack-nya doang adalah, di sini dari skill-nya, ini bakal otomatis ke-trigger kalau misalkan ada salah satu rekan tim kalian yang nyawanya di bawah 50%. Kalo diperhatikan, tapi ini ada cooldown-nya. Jadi ya, dua alasan tersebut tuh yang ngebuat Luoca tuh bener-bener bisa basic attack doang. Tentu nanti di gameplay-nya bisa aja nggak sesempurna itu, kalian masih bisa aja perlu pake skill-nya kalo misalkan emang butuh banget. Di sini terkait gameplay Luoca juga perlu diperhatikan terkait timing menggunakan ultimate-nya. Salah satu momen menggunakan ultimate-nya adalah untuk mengaktifkan talent-nya dia, jadinya kita pengen dapet 2 stack dari pake ultimate-nya. Di sini sebaiknya kalian pake ultimate-nya Luoca ketika lagi gilirannya si Luoca. Halnya dikarenakan, durasi field dari talent-nya itu bakal lebih lama. Tentu kalian tetap bisa menggunakan ultimate-nya Luoca di luar gilirannya Luoca, kalo misalkan emang butuh banget. Dalam artian pengen aktifin talent-nya lebih awal. Yang bisa kalian lakukan juga adalah di sini, kalian langsung pake ultimate-nya Luoca, kalo misalkan field dari talent-nya itu sudah selesai. Jadinya langsung pake ultimate-nya, langsung dapet 1 stack lagi. Jadi ya itu terkait gameplay Luoca, sekarang mari kita bandingkan sama sustainer lainnya. Yang mana sekarang bintang 5 ada Fusuan, Huohuoh, dan juga ada Aventurin. Nah buat ngebandingin, di sini kita perlu tau apa yang ditawarkan sama Luoca. Di sini sesuai gameplaynya tadi, dimana utamanya dia bisa spam basic attack doang, ini ngebuat Luoca punya peran sebagai skill point generator. Yang mana artinya dia bakal ngasih skill point ke tim kalian. Skill point-nya bisa digunakan sama tim kalian untuk selalu bisa pake skill-nya mereka. Di sini kalo misalkan dibandingkan sama karakter lainnya yang juga bisa spam basic attack, Luoca sebenernya gak se-positif sama Sparkle yang emang main basic attack doang, dan juga sama Galagher. Akan tapi Luoca di sini udah punya standar yang sangat bagus kalo misalkan dia emang mainnya itu basic attack doang. Luoca di sini juga bisa nge-dispel musuhnya, yang mana dalam artian, ngilangin buff dari musuh. Terima kasih dari ultimate-nya. Kemudian Luoca di sini juga bisa nge-cleanse tim kalian, terima kasih dari skill-nya dia. Mau skill yang diaktifkan secara manual, atau skill yang aktif secara pasifnya dia. Nah di sini kalo misalkan kita bandingkan sama sustainer lainnya, bisa dilihat, yang utamanya ditawarkan sama Luoca itu sangat berbeda dengan sustainer lainnya. Huo-Huo yang utamanya bisa ngasih energy ke satu tim dan juga bisa ngasih buff attack yang tinggi, Fuson yang utamanya bisa ngasih buff crit rate, dan Aventurine yang bisa ngasih debuff, bisa nge-trigger fall up attack, dan juga ngasih efek resistan kepada satu timnya. Nah inilah yang ngebuat kebanyakan pemain jadi bingung, ini kira-kira sebaiknya gacha siapa? Karena, gue bakal selalu bilang, ujung-ujungnya mereka semua ini tuh selalu bisa ngesusten kalian, dan juga bakal tetep ada momen di mana mereka tetep bisa mati. Jadinya yang bakal jadi pertanyaan adalah, kira-kira dari masing-masing karakter ini tuh, ini yang mereka bisa tawarkan ini paling bagus yang mana? Nah sayangnya kalo misalkan ngomongin paling bagus, kita bakal spesifik ngomongin tipe tim tertentu. Contohnya misalkan Huo-Huo yang bakal lebih besinar di tim DOT dibandingkan sustainer lainnya. Ada Aventurine yang bakal lebih besinar di tim fall up attack, nah untuk Fuson bisa dibilang lebih netral, setidaknya sekarang utama untuk di tim mono-kuantum, di tim yang butuh resist crowd control, dan juga tim yang perlu nyawanya rendah seperti Blade. Untuk locha nanti kita bakal bahas di sesi sendirinya. Nah jadinya antara tempat sustainer ini, kalo misalkan emang pengen pilih yang terbaik banget bakal susah, karena perlu ngeliat kira-kira kita lagi ngomongin timnya itu apa. Dan tentu saja di luar tim yang bersangkutan, mereka tentu masih bagus. Karena ya ujung-ujungnya, mereka masih bisa menyesuaikan tugas utama mereka untuk nge-sustain. Jadi ya bagi gue disini, utama-tama bisa menyesuaikan sama tim kalian, atau emang kalian pilih sustainer yang sekiranya cocok sama play salah kalian. Kalo misalkan kalian lebih suka sama healer, berarti ya tentu locha sama Huo-Huo bakal lebih jadi prioritas. Kalo misalkan kalian masih nyaman main tanpa healer, tentu bisa ngelirik si Fusuan sama Aventurin. Nah untuk di video ini, mari kita bahas kira-kira locha tuh cocoknya di tim apa, dari hal-hal yang dia tawarkan di luar sustainnya. Disini utamanya locha itu bakal cocok di tim yang emang dia itu disebut sebagai Skill Point Hungry. Yang mana berarti timnya itu bakal pake skill point banyak banget. Disini bakal ada dua tipe tim utama, yang pertama adalah tim Imbibitor Lunae, yang mana kalian pengen nge-spam enhance basic attack tiganya dia. Ya di tim ini jadinya kita pengen nyediain skill point sebanyak mungkin kepada si Imbibitor Lunae dan juga support lainnya, sehingga kalo bisa satu karakter di party kita tuh bener-bener basic attack doang. Dan salah satunya adalah si locha, yang bisa menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Tipe berikutnya adalah disini kalo misalkan kalian mainin karakter DPS sama bro-nya yang speednya itu minus 1 dari DPS kalian. Ya disini kan kalo misalkan kalian mainin bro-nya yang speednya minus 1 dibandingkan DPS kalian, gameplaynya kan biasanya karakter DPS-nya bakal basic attack, kemudian bro-nya skill, dan nanti karakter DPS-nya skill lagi. Tapi ada skenario khusus dimana misalkan main sama Jing Liu, dimana kalo misalkan sama locha disini Jing Liu-nya bisa selalu memakai skill, sekalipun di luar mode enhance-nya dia. Jadi ya itu dua tipe tim utama locha, yang mana bakal sangat cocok dengan apa yang ditawarkan sama locha terkait SP generator-nya. Di luar dua tipe tim ini tentu locha masuk di berbagai macam tim, mau tim DOT, mau tim Volapetek, dan tim-tim lain yang sekarang kalian lagi kepikiran, tentu locha masih masuk-masuk aja, cuma mungkin bukan jadi opsi terbaik dibandingkan opsi lainnya. Nah sekarang gue pengen bahas kenapa di High Invest orang-orang bakal kebanyakan pake Lycon bintang 3, yaitu Multiplication. Disini untuk Lycon Multiplication sebenernya secara statistiknya, dia tuh punya attack sama defense yang lebih rendah dibandingkan Lycon-nya. Ya wajar, karena dia Lycon bintang 3. Tapi ya secara HP-nya dia masih aman, jadinya tentu karena attack-nya lebih rendah sama defense yang lebih rendah, jadinya secara healingnya locha tentu lebih kecil, dan bisa dibilang lochanya bisa lebih tipis dibandingkan opsi Lycon lainnya. Nah cuma yang utama dari Lycon ini tuh dari pasifnya, yang mana setelah kalian basic attack, ini bakal nge-action forward giliran kalian berikutnya yang sebesar 20% di Super Impulse level 5. Nah action forward ini ngaruhnya apa? Ini bakal ngaruh ke urutan giliran dari party kalian. Disini gue bakal ngasih skenario suatu team untuk bisa kebayang pengaruh dari action forward ini. Disini misalkan locha speednya 135, dan dipasangkan dengan musuh yaitu si Gepard yang punya speednya 144. Bisa dilihat disini, apabila locha pake Multiplication di giliran keduanya, dia bakal jadi dapet giliran duluan dibandingkan Gepard-nya. Dan ya ini kalo misalkan kita liat terus kebawahnya, ini locha bakal selalu jalan duluan dibandingkan Gepard-nya. Nah kalo misalkan kalian bisa jalan duluan dibandingkan musuhnya, ini ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan jadinya. Ya kalo misalkan musuhnya punya weakness imaginary, kalian bisa nyicil talkness-nya, bahkan bisa nge-trigger weakness break terlebih dahulu, kemudian tentukan jadi bisa nge-heal team kalian terlebih dahulu, bisa ngilangin buff di musuh terlebih dahulu, atau nggak pengen nge-cleanse team kalian terlebih dahulu. Dan ya disini jangka panjang, kalo misalkan emang locha kalian basic attack terus, ini locha tuh bisa ngejar karakter lainnya. Yang mana jadinya kalo misalkan locha-nya bisa jalan duluan dibandingkan karakter yang lain, ini berarti locha bisa ngasih skill point terlebih dahulu, dan tentu juga bisa nge-heal karakter lainnya terlebih dahulu. Disini bahkan di contoh yang gue berikan, locha bakal bisa ngejar karakter yang punya speednya itu di atas 160. Ya karena jadinya locha-nya jalan duluan, jadi ini bakal ngasih skill point lagi ke tim kalian. Tentu ini bakal sangat berpengaruh ke penggunaan skill point dari party kalian. Disini bakal ada contoh berikutnya lagi, dimana apabila locha dipasangkan bersama Jing Liu dan juga bronya. Bisa liat disini apabila locha menggunakan multiplication, untuk rotasi timnya, disini bakal bertahan lebih lama apabila si locha-nya menggunakan multiplication. Bisa liat disini perbedaan antara action value-nya itu sangat jauh. Yang mana tentu ngebuat jadinya, untuk contoh disini, Jing Liu sama bronya kalian tuh selalu bisa nge-spam skill-nya, sekalipun Jing Liu-nya di luar mode ZZG-nya. Jadi ya itu adalah pengaruh locha menggunakan multiplication untuk timnya. Tentu disini kalian bisa nyoba terlebih dahulu, kalau misalkan emang tertarik nyoba, terkait playstyle locha menggunakan multiplication ini. Tentu utamanya pastikan aja, kalau misalkan emang tim kalian sudah bisa tetap hidup. Nah buat di luar multiplication gimana, tentu masih sangat bisa, cuma jadinya tentu nggak ada hal detail terkait multiplication ini. Mari kita ngebahas terkait buta locha secara sebentar. Untuk utama like count-nya disini, ya tadi salah satu high-invest yang menggunakan multiplication, ini free-to-play, dan cocok untuk playstyle yang tadi skill point generator. Kalau misalkan kalian pengen healing paling maksimal, disini tentu bisa menggunakan signature-nya. Kemudian opsi lainnya kan disini bisa menggunakan like count yang gambarnya bailu atau huo-huo, ini juga bisa digunakan. Dan opsi bintang 4 lainnya disini kan bisa menggunakan si perfect timing untuk efek resisten yang paling maksimal, atau juga menggunakan si post op, yang malah dengan super impost, ngasih energy regeneration yang sangat banyak. Untuk relik-nya, opsi utamanya masih menggunakan 4 set dari passer buy untuk tambahan 1 skill point-nya di awal, kalau misalkan emang dibutuhkan. Tapi disini tentu locha bisa pakai kombinasi juga nggak apa-apa, antara 2 set dari healing, 2 set dari speed, atau 2 set dari attack. Itu sangat bisa. Untuk planar set-nya disini ada beberapa opsi, kalian bisa pakai fleet of the ageless, broken kill, dan juga pentacony. Disini pentacony spesifik kalau misalkan lagi main sama team, yang di PS utama itu adalah imaginary. Jangan lupa terkait kondisi masing-masing, misalkan seperti fleet of the ageless pengen speednya di atas 120, dan juga broken kill, pengen efek resistennya di atas 30%. Ini masing-masing efeknya itu bisa ditumpuk kalau misalkan ada karakter lain yang pakai planar set yang sama. Untuk main set-nya disini badannya sebaiknya menggunakan healing, kemudian kakinya menggunakan speed, nah untuk planar speednya disini kalau misalkan kalian pengen memaksimalkan healingnya bisa pakai attack. Cuma karena sebenarnya locha tuh healingnya cukup banyak, cukup deres, jadinya sekalipun nggak pakai attack, nggak apa-apa. Kalian bisa lebih fokus ke defensifnya si locha. Jadinya disini planarnya kalian bisa pakai juga HP atau defense. Kalau misalkan kalian memang nemu situasi di mana locha-nya tiba-tiba mati mulu. Untuk lingropnya bakal selalu rekomen menggunakan energy regeneration. Untuk statistik akhir yang bisa kalian incert, disini paling utama terkait speednya aja, 121 terlebih dahulu, dan untuk di jangka panjang bisa ngincar di 134. Oke jadi itu update terkait locha untuk sekarang di 2.1 Hongkai Starrel. Semoga itu membantu kalian untuk memaksimalkan gameplay dari locha kalian, dan juga nambah perspektif baru menggunakan like on bintang 3. Oke gue bakal airi videonya, gue sulit pamit. Bye-bye. Kenapa orang-orang setiap locha langsung refleks ngomong oto anjing? Eh, mulutnya astaga. Astaga. Smash or pass.